Ibu Atika, serta Ananda Alam, Pak Hasto Kristianto, Segen, oh di sebelah sana, Pak Hasto Kriyato, kemudian Pak Arsat Racit tadi yang didatu, ganteng orangnya, ketua pemenangannya. Yang gagah di sebelahnya ini Panglima TNI, lalu Pak Gatot Edy, mantan Wakap Olri, Tuan Guru Bajang, dan Olmadi, lalu Pak Andi Wijayanto, dan yang paling ujung sana Pak Ahmad Basara, yang ini belum kenal namanya, oh Pak ini Pak Luki, Pak Denot, ya Pak Luki, dan yang lain-lain nih, dari pimpinan Segen, Partai Persatuan Pembangunan Segen, Partai Hanora, kemudian Ibu Darianu ya, Perindu, ya, dan yang lain-lain. Saudara Pemilu kali ini adalah pemilunya anak muda, maka yang banyak yang hadil di sini adalah anak-anak muda, yang agak lebih tua seperti saya, Pak Habib Kerimbo, Pak Saur, dan sebagainya untuk membimbing. yang lain ini banyak yang muda-muda. Pemilih muda sekarang ini jumlahnya terbesar, sebanyak 62 persen, yang akan menjadi pemilih yang sangat menentukan. itu berarti wajah Indonesia lima tahun mendatang akan sangat ditentukan oleh Anda-Anda semua anak muda. Buat saya, sebenarnya, anak muda itu bukan hanya berarti diukur dari sisi usianya, tapi lebih dari itu menurut saya adalah pemikirannya, cara pandangnya, gayanya, dan perspektif di dalam memandang kehidupan. Semangat anak muda adalah selalu berani melakukan sesuatu. Himmatu rijal, tahdimul jibal. semangat anak muda itu, kata Sajidina Ali, meruntuhkan gunung yang berdiri kokoh. Karena itu, saya yang baru saja mendapat kehormatan dari partai politik, yaitu PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanora, dan Perindu. untuk menjadi pendamping Mas Ganjang Pranowo pada kali ini, mengajak Anda semua, para anak muda, beranilah membenai dan membangun Indonesia ini dengan kekuatan dan keunggulan masing-masing yang Anda miliki. Di era digital ini, anak muda punya ruang yang sangat besar untuk bersuara dan berkiprah. untuk membangun negeri ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saudara, Indonesia Emas itu Indonesia yang digambarkan oleh Alinia II Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. itulah Indonesia Emas yang akan kita bangun. Adik sekalian, persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar. Maka menurut saya, meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh. Menurut saya, separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan, dan lain-lain. Sudara penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Tadi saya bercerita, kalau ke atas itu kepastian hukum itu antar pengusaha-penguasa elit, penguasa-penguasa elit, itu terkadang tidak memberi kepastian hukum. ada tumpang pindih, ada korupsi, kolusi, dan sebagainya. Di bawah, di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga bagi saya penegakan hukum, ke depan, ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Yang mau berjuang bersama Mas Ganjar dan saya, ke depan mari kita lakukan ini. Kalau saudara punya tekad untuk ini, maka bisa kita lakukan bersama-sama. Saudara, semangat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, untuk menuju peta jalan Indonesia Mas tahun 2025. Dengan bonus demografi dan kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Saudara, Indonesia ini mempunyai 17.580 pulau. 17.580 pulau. Penduduknya 276 juta. Sangat luas dan sangat besar jumlahnya. Ini kalau kita kelola dengan baik, apalagi dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kekayaan alam, laut, hutan, tambang, emas, nekel, dan sebagainya. Itu kita miliki semua. Konon, kalau ini dikelola dengan baik, seluruh rakyat Indonesia itu sudah makmur sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu, ke depan mari kelola ini dengan baik, agar kita betul-betul bisa mengantarkan ke Indonesia Mas tahun 2040. dikelola itu teman-an terima kasih. dikelola itu dikelola itu yang dikelola itu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.